Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teknisi di channel Siddiq Mendes Kali ini Kita mempunyai sebuah power supply PC atau power supply komputer Yang sudah tidak terpakai ya Dengan kondisi seperti ini Tidak ada kipasnya atau ini Ya dengan bodinya sudah seperti ini Tidak apa-apa Kita akan membuat power supply ini lebih berguna daripada tidak terpakai Saya akan merubah sebuah power supply ini Menjadi sebuah charger aki motor Lebih tepatnya ini adalah video bagaimana cara membuat sebuah power Bagaimana cara membuat sebuah charger aki motor dari power supply Kalau kita beli harga charger aki itu bisa sampai Rp. 800-1 juta ke atas Itu dengan merek yang bagus Kita akan memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai saja Biar menghemat dompet Seperti itu Kita langsung saja ke caranya Simak terus Oke yang baru sampai sini Silahkan kalian langsung saja subscribe tombol di bawah video ini Dan langsung nyalakan bell notifikasinya ya Biar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya dari channel ini Yang insya Allah pastinya bermanfaat buat kalian Begitu Oke kita langsung ke caranya Pertama yang kalian perlukan adalah sebuah power supply PC atau komputer Ya pastinya itu karena ini yang akan kita buat menjadi sebuah charger aki Yang kedua kita memerlukan dua buah capit buaya seperti ini Seperti ini Ya oke dua buah capit buaya Kalian bisa membelinya di toko elektronik dengan harga yang sangat murah Saya membelinya dengan harga Rp. 4.000 Dan sebuah saklar Seperti ini Kalian bebas mau beli saklar Dua kaki atau tiga kaki Saya menggunakannya yang tiga kaki ya Seperti ini Oke langsung saja kita ke caranya Kita bongkar dulu power supply nya Kita bongkar dulu power supply nya Kita akan merapikan bagian dalam dari power supply ini Ini adalah bagian ini Bagian dalamnya seperti ini Ini adalah bagian dalam dari power supply ini Nah kalian bisa langsung saja potong-potong saja ya Soketnya jadi seperti ini Jadi tidak ada soket yang menempel di kabel-kabel ini Jadi seperti ini Saya sudah memotongnya Seperti ini Seperti ini Saya sudah potong Jadi tidak ada soket-soket apapun Lalu kalian pisahkan kabel-kabelnya dengan warnanya masing-masing Ini adalah warna oranye Ini ground Kita pisahkan ya Biar nanti lebih rapih ya Kita akan merapikannya biar Lebih bagus Kita rapihkan Rapihkan Yang kuning rapihkan Yang hijau Kita pisahkan Pokoknya pisah-pisahkan dengan beda-beda warnanya begitu Oke seperti ini Kita pisahkan seperti ini Setelah kita pisahkan Seperti ini Kalian ambil saja Kabel yang warna kuning ini sekitar Ya kurang lebih 3 3 biji Cukup ya 3 biji ini sudah cukup Kita Tandai dulu ya Biar Lalu sisanya ini kemanain Kita akan bereskan sisanya ini Kita masukkan saja Biar Jangan dulu dipotong Ya Kita masukkan dulu saja Pastikan semuanya sudah terpotong ya Tidak ada yang seperti ini Tidak ada yang seperti ini Masih ada tembaga ya Karena ini berbahaya Kalau sampai Kita memasangnya Kita harus Potong dulu Pakai gunting Oke seperti ini Kita masukkan ke dalam sini Kita rapih-rapihkan saja ya Seperti itu Seperti ini Seperti ini Oh ini belum Seperti ini Iya Nah jadinya seperti ini Kita membareskan Jadi kita Ambil 3 buah kabel kuning saja Lalu kita Tidak memerlukan ini Kalian bisa mengguntingnya Kabel yang oran ini Atau kalian bisa Merapikannya juga Saya akan merapikannya Daripada mengguntingnya Merapikan saja Saya akan merapikannya Supaya tidak Oh iya Kalian potong dulu ya Jangan ada Sampai yang terkelupas Seperti ini Ini bisa berbahaya Jika saling bersentuhan Dengan kabel Yang beda warna Kita potong Potong Kalau sudah dirasa aman Kita rapihkan kembali Rapihkan kembali Rapihkan kembali Ini adalah kabel yang kita akan pakai Ini adalah switch On Begitu Lalu kita ambil Lalu kita ambil juga Tiga buah kabel Yang warna hitam ini Ini adalah Groundnya Kita ambil Tiga buah saja Samakan dengan Yang kuning Atau kalian bisa Mengambilnya Lebih juga Tidak apa-apa Saya ambil Tiga buah saja Biar Sama Eh Empat Empat Satu lagi Untuk nanti Kabel switch on Setelah ini Kita gunting lagi Jangan ada yang seperti ini Gunting 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 Lalu kalian rapihkan kembali Rapihkan Atau kalian mau gunting juga Tidak apa-apa Kalau saya lebih memilih Untuk dirapihkan saja Kali saja Bisa bermanfaat Nanti kabelnya Jadi saya Memotongnya Seperti ini Seperti ini Kalau sudah seperti ini Kita rapihkan juga Kabel yang warna ini Nah ini tidak akan kita pakai Yang warna merah ini Punggulan ini Tidak akan kita pakai Kita rapihkan saja Kita rapihkan saja Oh iya Belum digunting ini Oke Buat kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan kalian subscribe ya Tombol di bawah video ini Biar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya Dari channel ini Seperti ini Oke Setelah seperti ini Kalau dirasa sudah rapih Oh iya Ini dua lagi belum Kita rapihkan saja Yang ini Rapihkan saja Yang warna Coklat dan abu ini Kita rapihkan juga Seperti ini Dan ini Ini adalah kabel yang kita akan pakai Yang warna kuning Yang hitam 4 Dan warna hijau 1 Oke Langsung kita eksekusi saja Kita akan pasangkan ini Yang kuning ini Yang kuning ini Di Capit buaya Yang warna merah Atau positifnya ya Kita ambil positifnya Kita buka dulu Capit buayanya Sebentar Oke Seperti ini Kita kupas dulu Ininya Saya akan memasangnya Berhubung saya Tidak punya Tang potong Saya menggunakan gunting saja Yang penting bisa memotong saja Begitu Seperti ini Seperti ini Kalau sudah terlalu kupas Kita satukan Satukan Seperti ini Oke Seperti ini Lalu kita kupas juga Tiga buah kabel ini Dan kita satukan Seperti Yang kuning ya Seperti ini Kita kupas Kupas Kita kupas ya Kupas Kita satukan ya Satukan Nah Kita satukan Seperti ini Oke Oke Kita kupas lagi Yang ini Nah ini untuk buat Yang kabel switch on nya ya Yang warna hitam Yang warna hitam ini Kita kupas juga Yang warna hijau ini Oh iya Sudah Sudah ternyata Sudah kita kupas Oke Setelah seperti ini Kita akan Memasangnya Yang kuning ini Di yang Warna merah Dan yang hitam ini Di yang warna ini Yang hitamnya untuk negatif Dan yang ini yang Positif Di sebelah sini Dan ini Kita akan pasangkan Kesaklar ya Dua kabel ini Kita akan pasangkan Kesaklar Yang ini Dua kabel ini Kita akan pasangkan Kesaklar Oke Simak terus ya Saya akan panaskan solder dulu Untung saja Saya sudah memanaskan Solder nya Oke Kita akan pasang saja Oke Seperti ini Kita akan memanaskan Ini Yang penting Yang penting Solder nya Oke Seperti ini Oke Kita akan pasang ya Masalahkan di sebelah sini Oke Oke Jika sudah seperti ini Kita akan memasang juga Yang warna hitam ini Di capit buah yang satunya lagi ya Kita akan pasang Kita akan beritimah dulu Biar mudah Dalam pemasangan Kita akan beritimah dulu Oke Kita akan pasang saja Kita akan pasang saja Ini kebaikan Bentar 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 Biar Biar Oke Oke, kita sudah memasangin seperti ini Lalu kita pasang Yang hijau ini Kesaklar ya Kesaklar Seperti ini Kita kasih itu Oke, jika sudah Kita sudah memasangnya Saklar di sebelah sini ya Yang hijau dengan hitam Kita pasang hitam Yang tiga kabel ini Dicapit buaya Dan tiga kabel kuning Dicapit yang warna merah Seperti ini Kita akan cabut Kita akan merapikannya Kita akan merapikannya Terlebih dahulu Oke, kita akan merapikan Oke, setelah saya merapikan Dan hasilnya seperti ini Ya, meskipun kurang rapi Karena bautnya pada hilang Ternyata Nah, saya akan Langsung mencobanya ya Hasil charger Aki rakitan kita sendiri Dari power supply bekas ini Kita manfaatkan Dari barang yang sudah tidak terpakai Sebelum kita mengetesnya Untuk mengecas aki Kita pastikan dulu Tegangannya Ada dari Power supply ini Kita akan nyalakan dulu Power supply ini Kita akan nyalakan ya Nah, seperti ini Kita akan mengukurnya Menggunakan akometer Seperti ini Apakah ada tegangan Kita atur sekaliannya Dikali 20 Kita Capitkan ya Seperti ini Ternyata ada tegangan ya Sebesar 12,37 volt Ya, seperti itu Oke, kita akan langsung Mencobanya ke sebuah aki Saya akan membawa akinya dulu Jadi Oke, setelah saya cari Saya mendapatkan sebuah aki Seperti ini Ini adalah aki sebuah motor ya Motor milik ayah saya Dan ini Keadaan aki ini Sudah sangat memprihatinkan Nah Kenapa memprihatinkan Karena aki ini sudah lemah ya Kita bisa cek Menggunakan apometer Buat kalian yang belum Tahu menggunakan apometer Silahkan cek linknya Cek videonya di Sini ya Klik saja Langsung di sana Kita lihat Apakah benar Aki ini lemah Kita akan mengetesnya Terbaca Terbaca Pol DC Seharusnya Output dari aki ini Adalah 12 Lebih ya 12 pol Atau lebih ya 12 sampai 13 pol Umumnya Seperti itu Jadi kita akan langsung saja Untuk melakukan Car Aki ini Kita akan tempelkan Positif ke positif Dan negatif ke negatif Lalu Jangan lupa Onkan Akinya Onkan charger ini Menggunakan Sakelar ini Ya Seperti ini Kita akan Onkan Kalau kita belum Onkan Pasti tidak Pasti tidak akan Ada tegangan Dari si Aki ini Dari si Charger aki ini Yang kita buat tadi Pasti tegangannya Masih Dari aki yang lemah tadi Bisa dilihat Hanya 7,3 pol Terus turun Terus turun Terus turun Oke Kita akan langsung Nyalakan Ya Setelah kita Menyalakan Sakelar ini Kita Cek Tegangan Masuk Ke aki ini Apakah ada Dari si Capitboy ini Kita cek dulu Oke Ternyata ada Sekitar 12,35 pol Kita cek lagi Oke Ternyata sudah Masuk Berhubung Ini adalah Porsupply Dengan outputnya Yang 6 ampere Jadi kita akan Menunggu Aki ini Hingga penuh Sampai 1 Sampai 2 jam Kita akan Menunggu 1-2 jam Apakah Aki ini Terisi Dengan penuh Kita akan Tunggu Saja Jadi itulah Cara Membuat Sebuah Charger aki Dari Poro Supply Bekas Yang sudah Tidak Terpakai Kita bisa Memanfaatkannya Menjadi Barang yang Sangat Berguna Dan bisa Menghemat Dompet Kita Karena Kalau Kita Beli Charger Aki Seperti Yang Kita Biasa Charger Aki Di Bengkel Itu Harganya Bisa Sampai 500-1 juta Ke atas Tergantung Dari Merk Dan Kualitas Tersebut Oke Jadi Mungkin Segitu Dulu Tutorial Cara Membuat Charger Aki Dari Porsupply Bekas Ini Untuk Kali Ini Untuk Video Ini Jadi Langsung Aja Sekarang Klik Langsung Tombol Subscribe Di bawah Video Ini Biar Kalian Gak Ketinggalan Video Selanjutnya Dari Channel Ini Yang Insya Allah Pasti Bermanfaat Buat Kalian Langsung Aja Di Subscribe Langsung Aja Di Like Comment And Share Video Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh